Kita kira-kira jaman, seorang yang terlalu jalan-jalan yang berhenti kegiatan yang terjadi. Jadi kalau saya akan menemukan terima kasih. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus disini. Nah nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Abib Abdullah bin Al-Haddad bilang maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan apakah engkau gak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Wil-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Abik Umar Mohdor ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya pengusutan. Kalau anak sini enggak, naik ke atas loteng. Teriak, ya Umar Mohdor. Sakit dalam. Berkat panggil nama Habib Umar Mohdor, enggak ada yang bekas, enggak ada yang lupa. Naik lagi. Ya Umar Mohdor. Naik lagi. Perusutannya pakai namanya Habib Umar Mohdor. Kalau seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibu darat. Orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali sahibu darat, juga Habib Umar Mohdor. Dan beliau juga, Habib Umar Mohdor ini, kita singkat aja. Beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alef min jalatif. Jangan dicoba. Enggak pulang semua nanti. Satu nafas. Satu nafas, jalatif seribu. Jalatif, jalatif. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang perlu pingsan semua. Kita nyebut ya Umar Mohdor, ya Umar Mohdor, ya Umar Mohdor. Nanti lagi-lagi, kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah. Minta ke Umar Mohdor. Kenapa gak minta sama Allah SWT langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini, hal-hal yang badihi dalam ilmu balaga. Yang dernamakan dengan al-isna ta'agli. Isna dul-fi'li ila ghairi mahu walahu. Kita nyebut ya Umar Mohdor pada hakikatnya ya Rab. Attawajjah ilaika bijahi Umar Mohdor. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mohdor, ya Umar Mohdor, ya Umar Mohdor. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah SWT dengan keberkahan Sayyidina Limam Umar Mohdor bin Sayyidina Limam Abdurrahman. Ketanyaan kami, bagaimana hukumnya menziarahi dan bertawasul dengan makam orang soleh tersebut, Pak Ustaz? Datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum, Pak Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz kami undang? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah maulid Nabi. Mohon maaf, penuh. Yang tiga ini nilpon. Assalamualaikum, Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustaz Fadil Rahmi. Oh, iya, iya, iya. Abang kelas saya itu. Itu namanya tawasul. Bertawasul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawasul. Ya Allah, aku bertawasul kepada engkau dengan menyebut nama Muhammad SAW. Aku berdoa kepada engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawasul kepada engkau dengan menyebut nama Syekh Baha'udin Al-Naksabandi. Aku bertawasul kepada engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawasul kepada engkau dengan menyebut nama Syekh Gerungkali. Aku menyebut dengan menyebut nama Syekh Abdul Ra'ub As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur. Bukan kita minta kepada orang. Memintanya kepada Allah. Dengan menyebut nama-nama Wali Allah. Ini parah nih. Ceritanya Zuriya Rasulullah. Rasulullah. Kita berharap kita mendapatkan sebarang video berakhir kelak. Terima kasih. 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 Terima kasih.